Pernahkah kamu mendengar tentang Dark Age, sebuah masa kelam dunia yang dianggap sebagai masa berhentinya perkembangan keilmuan? Namun, di masa yang dianggap sebagai masa kelam oleh dunia barat, dunia tumbuh terutama dunia muslim sedang tumbuh dengan besar. Berbagai keilmuan mulai dari astronomi, kedokteran hingga ilmu sosial seperti ekonomi mengalami perkembangan yang signifikan. Ilmu ekonomi yang berkembang saat itu didasari oleh prinsip-prinsip dan nilai inilah Islam. Sehingga kita mengenalnya sebagai ekonomi Islam. Pemikiran dan praktek ekonomi Islam telah berlangsung sejak masa penabian Rasulullah SAW, tepatnya sejak hijrahnya Nabi Muhammad dan umatnya ke kota Madinah. Disanalah pemerintahan Islam mulai berjalan secara perlahan-lahan. Berbagai kebijakan dilakukan Rasulullah di Madinah, baik itu kebijakan yang bersifatnya agama, politik, maupun kebijakan ekonomi. Dari sinilah, berbagai nasa pemikiran ekonomi Islam sudah terbangun dengan landasan wahyu dari Allah SWT. Pemikiran pertama ada pada prinsip-prinsip pasar. Pasar di sini memainkan peranan penting dalam sebuah perekonomian. Karena pasar menjadi sebuah wadah utama terjadinya transaksi yang menjadi bahan bakar perekonomian. Pemikiran mengenai pasar pada zaman kenabian ini sudah memiliki berbagai pemikiran yang sangat dalam. Dari hadis riwayat Anas bin Malik, saat itu harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah. Lalu orang-orang pun berkata, Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, Sejungguhnya Allah al-Musair yang maha menetapkan harga. Al-Qubid, al-Basid, dan al-Razi. Dan sungguh, aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menututku dengan kezaliman dalam masalah nyawa dan harta. Melalui cerita dalam hadis tersebut, ada pemikiran ekonomi Islam yang dapat ditarik. Pertama, yang menentukan harga adalah Allah SWT melalui kondisi permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Pemikiran ini pun sangat mirip dengan pemikiran Adam Smith seribu tahun setelahnya tentang Invisible Hand. Lalu yang kedua adalah hendaknya pemerintah tidak menetapkan harga di pasar. Karena mundurutnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Jika mengacu teori ekonomi konvensional, pemikiran ini sangat identik dengan teori dead weight loss atau adanya kesejahteraan yang hilang karena ada yang ketidakseimbangan dalam pasar. Rasulullah SAW juga menekankan mengenai transparansi dan kejujuran dalam transaksi di pasar dengan mengecam orang-orang yang berbuat curang dan membuat pengawas pasar yang menjalankan tugas untuk mengawasi kecurangan yang ada di pasar. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan dan mengurangi informasi tindak sempurna yang sering terjadi di pasar. Pemikiran selanjutnya mengenai larangan dalam melakukan monopoli. Sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, kaum Yahudi Madinah memiliki keunggulan dalam berdagang dan akhirnya mereka memberikan pinjaman berbasis riba yang mengambil keuntungan menggunakan praktik monopoli. Sesampainya Rasulullah SAW di Madinah dan dijadikan pemimpin di sana, Rasulullah SAW menghabis sistem tersebut dengan mengubah sistem yang selamanya dimonopoli oleh kaum Yahudi. Dari riwayat muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ia memonopoli, maka ia berdosa. Di sini terlihat jelas bahwa ada kemudorotan yang sangat besar baik pada sistem riba yang digunakan maupun monopoli yang dimanfaatkan oleh kaum Yahudi. Selanjutnya adalah larangan praktik penimbunan pada saat terjadi kelangkaan. Larangan ini juga menjadi kunci kebijakan ekonomi Rasulullah SAW untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Dari hadis riwayat Ahmad Hakim, Ibnu Abdul Syaibah dan Bazar, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa menimbun bahan makanan selama 40 malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya. Larangan ini menjadi sebuah pemikiran dan kebijakan penting mengenai pencegahan naiknya harga barang yang semakin parah karena adanya praktik penimbunan. Pemikiran ekonomi selanjutnya yang sangat identik dengan nilai-nilai Islam adalah cara Islam lakukan redistribusi pendapatan dari yang mampu ke yang tidak mampu, melalui instrumen seperti zakat, jizya, khoroj, khums, dan penerimaan-penerimaan lain seperti kafarot, wakaf, dan lain sebagainya. Selain sebagai bentuk ibadah bagi umat muslim, instrumen yang secara ekonomi bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu ini menjadi salah satu cara ampuh untuk terus memajukan perekonomian tanpa meninggalkan golongan-golongan tertentu. Salah satu keunikan pada hal ini adalah kebijaksanaan Islam untuk tidak memberikan disinsentif pada orang-orang yang bekerja, seperti halnya zakat pertanakan yang sifatnya regresif sehingga zakat yang dikeluarkan proporsinya semakin kecil, dan juga hanya melakukan zakat bagi aset-aset yang non-produktif. Masih ada banyak lagi pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang ada di zaman Rasulullah SAW, yang nantinya pemikiran-pemikiran ini menjadi dasar pengembangan ekonomi Islam setelah Rasulullah SAW bafat. Pemikiran ekonomi ini terus dikaji dan dikembangkan oleh ekonomi-ekonomi muslim, mulai dari zaman Khulaf al-Rashidin hingga zaman modern seperti saat ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.